Intro Guru Sekumpul temukan makam Waliyullah Datuk Bagul Sosok Yahaji Muhammad Zaini Abdul Ghani Akrab di Sabah Abah Guru Sekumpul Adalah sosok ulama Yang penuh karomah Dari Kalimantan Selatan Namanya sangat masyur Nama seperti leluhurnya Yang di Syekh Muhammad Arsyad Al Benjari Yang akrab di Sabah Datuk Kalambayan Saat masih muda Guru Sekumpul pernah berburu-burung Ketika kelelahan Beliau istirahat di bawah pohon besar Yang rindang Sosok jin muslim yang dulu ngaji Dengan Syekh Arsyad Al Benjari Bernama Datuk Bedok Jin muslim inilah yang memberikan kabar Kepada sosok ulama bernama Datuk Bagul Ihwal Sosok anak muda yang jadi kekasih Allah Sedang berada di dekat makamnya Saya kesini karena dikasih tahu Datuk Bedok Ada anak muda bersandar di pohon besar Dekat makamku Tegas Datuk Bagul Siapakah Anda ini wahai Syekh? Tanya Guru Sekumpul Muda Aku adalah Syekh Aminullah bin Syekh Umar Sering dipanggil orang bahari Dengan sebutan Datuk Bagul Mendengar jawaban ini Hati Guru Sekumpul bergetar Ternyata dihadapannya adalah Sosok ulama besar yang luar biasa Sosok Datuk Bagul Berpawakan tinggi Gagah Melebihi rata-rata tubuh manusia Datuk Bagul ternyata adalah Salah satu Zuriah Nabi Masa hidupnya jauh di atas Syekh Arsyad Al-Banjari Sejak pertemuan ini Guru Sekumpul selalu ziarah Kemakam Datuk Bagul Guru Sekumpul inilah Ulama yang menjadi saksi Atas Batu Bagul Karena langsung ditemui Setelah pertemuan pertama itu Datuk Bagul sering mengajari Guru Sekumpul secara ruhani Pada suatu kali Perahu yang dibawa Guru Sekumpul terbalik Tapi Guru Sekumpul selamat Karena langsung ditangkap Dan diselamatkan Datuk Bagul Jin muslim murid Syekh Arsyad Sering menjadi hadam Guru Sekumpul Untuk ziarah ke makam Datuk Bagul Dalam sekejap Langsung nyampe di makam Peristiwa ini terjadi tahun 1970-an Dari sini makam Datuk Bagul Kemudian dibangun dengan bagus Dan banyak peziarah yang datang Hal Datuk Bagul dilaksanakan Pada bulan Zulhijjah Di desa Keramat Martapura Timur Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton!